Jadi maksud dan tujuan pendirian dapur lapangan ini, karena kita ketahui bersama sekarang sementara pandemi Corona kan di seluruh Indonesia, di seluruh dunia Bapak. Dan kita sadari bahwa di sana sini ada banyak buat udara kita yang terdampak, COVID-19 terdampak ya. Akibat dari pandemi Corona ini mereka personami yang menurun, pencarian mereka juga, dan mereka menurun sehingga kita berita untuk bisa memberikan layanan kemanusiaan kepada mereka sehingga bisa terbantu mereka. Kita menyiapkan dapur lapangan ini untuk pelaksanaan makan siang dan makan malam dengan sasaran bahwa saudara kita yang melaksanakan karantina terpusat di wilayah Maghidanggara, termasuk bahwa saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 tadi seperti video pendangan asongan, kaki-kaki lima, tukang-tukang ojek, bahwa saudara-saudara kita yang terdampak. Dan kegiatan ini kita lakukan sepanjang pandemi Corona. Jadi seterusnya tidak ada waktu untuk kita berhenti, kita akan laksanakan terus, didukung penuh oleh Bupati Maluku Tenggara dan SKPD Tenggara. Pertama kami lakukan di sini, besok Bupati akan berangkat dengan Perkopimda, berangkat ke, termasuk SKPD Tenggara, berangkat ke Pulau G Besar di Elat. Kita akan evaluasi di sana. Dan rencananya akan didirikan juga dapur umum di sana. Ya, kita sudah atur sedemikian rupa, jadi personil tukang masak kalau dalam istilah Tenggara Puri namanya manase. Manase, masalahkan tugas masak-masak, itu seperti kita lihat sekarang teman-teman dari Tenggara Puri sementara masak itu mereka punya keharian khusus. Dibantu oleh dalam memasak dan dibantu oleh dari BPPD dan dilaksanakan secara bergantian. Jadi personil kita selama pandemi Corona ke depan untuk melaksanakan pelayanan laku lapanan ini, ini siap dan personilnya secara kuantitasnya siap dan secara kualitas, qualified mereka untuk memasak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.